Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengenalkan nama saya Exer Manto nandim 312010016 kelas besore BGPSI ini menghasilkan tugas hitrasi digital dari Pak Gosen kami Pak Al-Asari menggeser penyelidikan Hai baik di sini saya akan menyampaikan Hai sedikit tentang migrasi digital di lingkungan keluarga berakan migrasi digital di lingkungan keluarga sebaiknya harus segera di aplikasikan hitrasi digital dalam keluarga adalah salah satu penyelesaian terhadap budaya literasi Indonesia yang rendah dan kasus pornografi yang merbaik di Indonesia ada banyaknya konten serta situs yang kurang mendidik yang belum layak untuk dikonsumsi dan nikmati anak dan pada usaha berakan migrasi digital adalah kegiatan mengarahkan dan mengontrol anak dalam penggunaan konsen pintar yang merupakan gerbang pornografi dan budaya kurang yang belum layak untuk dikonsumsi anak di bawah umur serta berlaku tindak kekerasan yang seharusnya belum mampu dicernak dan diibitkan oleh anak di usaha maka orang tua harus mendampinginya dan memberikan didikan yang baik dan memilah mana yang baik serta mana yang tidak baik banyak risiko bagi anak dan remaja yang mengakses internet secara tidak terkendali mempunyai potensi yang berbahaya jika tidak dampingi oleh orang tua dan keluarga yang memiliki pemahaman yang baik tentang literasi digital seperti terpaparnya konten penyimpangan sial mempengaruhi dan mencederai temannya yang dianggap berjurnakan banyak sekali sudah kasus yang seperti yang pernah viral kawannya disuruh meloncat lalu ditendang sehingga jatuh jatuh kemudian kepalan sampai garota atau gimana atau terluka berbahaya untuk dirinya bahkan temannya dari orang lain dan itu semua kadang dianggapnya huyona dan hujua dan mereka yang mulai viral juga itu yang memberikan hadiah kardus ternyata dalamnya sampah bukan kurang baik setelah ini di samping dia melukai perasaan orang yang menerima pemberian juga itu termasuk istilahnya membudidayakan hal-hal yang kurang baik sehingga ditiru oleh para remaja yang tidak mampu memilah mana yang baik dan mana yang benar terhubung dengan sindikat dan lain sebagainya jika sudah terhubung dengan sindikat apalagi sindikat teralang itu kan bahaya sekali terluka bagi kalangan anak itu kan nanti takutnya diimingi-imingi melalui medsos ya kan diajak kenalan atau julik atau apalagi kalau sudah terjaring dia melakukan sindikat jaringan yang besar maka apalagi itu kelarang maka itu akan nantinya akan bersentuhan dengan ranah hukum dan akan susah lah hidupnya dikejar-kejar dikejar-kejar jadi berwarna dan lain sebagainya karena melakukan tindak kriminal teropar konten pornografi konten pornografi ini macam-macam jenisnya ketika membuat video dia lalu membuka auratnya dan lain sebagainya itu kan kurang baik sampai kurang baik untuk dirinya atau kurang baik untuk yang mengaksikan tetangga untuk anak dan pendidikan pornografi ini tanpa harus dididik pun secara baik manusia ini dengan alamiahnya mengerti hal-hal seperti itu secara alamiah dia nalurinya akan mengerti apalagi didampingi dengan pemahaman dan pendidikan yang baik tentang aksi pornografi ini tidak kekerasan kekerasan ini juga kadang ada film yang mengakses film yang berdarah-darah berdarah-darah sebagai isinya hanya bentrokan terus bukan kurang baik untuk psikologis seorang anak sehingga dia bisa meniru atau meniru gaya pemeran-pemeran acting laga jika tidak didampingi oleh orang tua maka anak akan dapat meniru berlaku yang ada film-film tersebut kemudian berita hop berita hop ini banyak sekali kadang harus kita teliti mana berita yang baik dan benar selain mana tidak benar harus kita teliti dulu sebelum kita menyebarkannya ke orang lain karena begitu satu klik saja kita sudah dapat mengakses kemana-mana dan itu berbahaya sekali yang terutama berita-berita hop ini banyak menyebar dan jika tidak disikapi dengan baik maka kita bisa terjerat hukum karena sekarang sudah ada undang-undang itu yang melakukan penyebaran hop yang menyebabkan hop itu akan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku tereksploitasi secara komersial terganggu privasinya dan terhubung dengan orang yang tidak dikendaki sehingga menyebabkan hal yang tidak diingkat nah nah ini hukum privasinya diberitahukan juga kepada bagi orang tua untuk memberitahukan kepada anaknya anda tidak memberikan nomor telponnya secara sembarangan kepada orang lain atau menguploadnya di media sosial secara terbuka untuk menghindari supaya dia tidak terjerat atau di iming-iming suatu sehingga dia bisa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan banyak hal tergantung ketika keluarga berkunjung bukannya berbicara dengan keluarga nama asik sendiri dan ini dapat menjadi faktor penyebab kurang komunikasi bersama keluarga nah ini sudah banyak sekali yang sekarang dulu belum ada HP saja sudah ada silah broken home yang kurang perhatian dari orang tua apalagi setelah adanya HP ini orang tua main HP sendiri dan anak main HP sendiri itu kan akan meningkatkan situasi komunikasi yang renggang sekali antara keluarga apalagi ada keluarga yang datang dari orang jauh begitu bersilat perhatian ke rumah ternyata pada main HP sendiri itu kan bisa menimbulkan atau menimbulkan kurangnya komunikasi bersama keluarga seharusnya bisa ngobrol bareng bukan pemikiran tapi karena ada ada hanya apa penggunaan penggunaan internet yang tidak dibatasi oleh orang tua sehingga dia main game terus dan update terus kecuali harus ada waktunya memang jam-jam di saat yang diperlukan di saat dia sekolah diizinkan untuk permain HP untuk mengajakan tugas dan sebagainya bagi saat ini semua mengadakan sekolah online masalah yang terakhir ini jika terus dibiarkan maka akan terjadi kurangnya karunusan keluarga keluarga yang keuntung atau bahkan terjadi kepada saudara dan kandungnya dan kedua orang tuanya menjadikannya miskomunikasi kurangnya komunikasi dari satu rumah tapi mereka asik bermain HP dengan sendiri sendiri-sendiri jadi akan timbul yang namanya kurang mengenali secara mendalam antara orang tua dan anak antara adik dan kakak karena masing-masing sibuk dengan HP makanya harus diberi waktu diberikan waktu yang tepat kapan dan dimana bisa mengakses internet dengan baik jangan berhari-hari main dengan HP terus menimbulkan dari kurangnya komunikasi yang baik terhadap anak dan orang tua sehingga untuk berkasih sayang pun akan jadi kesenjangan untuk memperhatikan anak dan kurangnya perhatian orang tua ke anak akan menjadi satu masalah maka maka harus ada upaya untuk menegaskan kepada seorang anak kapan waktunya yang tepat bermain HP demikian demikian saja yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat kurang dan lebihnya saya maaf dan saya akhiri Assalamualaikum warah warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati